yo halo guys welcome back to this channel again ya guys ya bersama saya Rinaldi Rizky guys nah untuk kali ini guys aku akan sharing ya guys ya Buwild THS two handsword yang low budget banget ya kan dan juga dia worth it banget buat dijadikan bodyguard guys ya kan pasti kalian banyak dari kalian yang kesusahan terus ketika MQ ya kan bodyguard 1 THS dari teman kalian itu kurang ya guys ya Nah lebih baik kalian juga buat bodyguard THS juga untuk diri kalian sendiri guys jadi ketika kalian MQ atau sejenisnya kalian bisa bawa dua bodyguard THS guys jadi lebih apa ya lebih enaklah meskipun di beberapa boss juga ada yang sulit gitu Oke untuk pertama statusnya ya guys ya statusnya vitality 247 terus sisanya dimasukkan ke STR guys kenapa bang di STR karena biar demiknya lebih dua-dua-dua ya guys ya tuh etek 840 eh 8485 dengan HP 42000 guys ya kan lumayan kan kemudian untuk THS nya ini pakai Enix 8 ya guys ya dengan setat kayak gitu STR 10% vitality dan lain-lain itu baca sendiri terus ini juga sama STR guys kenapa tingkatkan STR biar demiknya gede sama ini tuh bekas halbert guys ya kan ini bekas halbert ini juga bekas halbert ya kan jadi istilahnya enggak beli-beli lagi aku guys dan ini juga equipmentnya enggak mahal-mahal banget meskipun dua slot ya kan terus untuk eksternya ini primodial Moonlight ya kan terus ininya pakai Altadar ya kan karena ada STR sama vitality ya kan sepatnya kayak gitu terus lengan kanan nyeri ya kan pakai evil Evina ini sebetulnya sama sih kayak eh boltnya halbert kayak cuma diganti THS nya sama armornya doang karena ya diri pada beli-beli ya kan sebetulnya bisa sih guys kalian pakai equipment yang khusus di ad-nya sama dirinya itu khusus bisa cuma ya aku memanfaatkan yang ada dulu ya gitu ya gitu ininya belum kugacahin jadi enggak begitu penting lah ya apa sementara ini ya kan kemudian eh di skillnya ini wajib ambil 10 buat ampere kalian ya guys ya sama ogresless ini diambil buat nge-damage ya kan ya kali cuma bisa buat bodyguard doang kan enggak seru rempeg juga ambil ya kan biar bisa buat bodyguard sama kalian pakai sendiri juga bisa guys dibuat main juga bisa nah ini dua skill ini guys barter blade sama yang ini atasnya itu penting guys lunar slash ini juga buat kalian pakai pakai sendiri ya kan terus for technique gini level 10 yang kiri enggak usah karena pakai start game ya kan ini enggak usah ambil wis lo budget lo budget aja guys terus ini ambil cuma decoy doang ya kan Hai decoy doang ya buat kalian kalau mau pakai mau game play pakai THS ya pakai ini juga enak what it banget masih angka guys terus ini ya kan sebagai opener kalian ke waktu kalian main ya kan impact terus pakai magic finaling buat closernya hampir sama nah ini kalian ambil 10 semua karena increase quality charge ya kan terus ini increase damage reduction ya kan terus sama ini increase ailment resist ya kan nah ini penting guys pasif pasif itu penting ambil terus ini juga ya kan HP boost max HP increase a little ya kan nambah sedikit terus ada kita regenerate HP during combat ya kan ini juga ambil ya kan kalau kalian perlu MP buat kalian waktu mk sendiri ya kan leveling sendiri kalian ambil kalau enggak enggak butuh nggak usah terus ini kenapa ambil ini guys karena reduce the damage taken value immobilize ya kan jadi ketika immobilize itu di reduce damage nya guys suatu damage damage dari musuh ya kamu ambil away similare wars隨ash instabilif仇 recibi ataupun makh software ambil bias film tapi menurutku sih fungsi guys nah ini juga ambil increase def dan mdef ambil biar lebih apa ya lebih tebal guys ini ini katanya sih entah ngaruh atau enggak tapi aku ambil lagi guys ya siapa tau ngaruh gitu ya kan tapi aku gak tau ngaruh atau enggaknya ambil lagi skill point ambil ya kan gitu gampangnya guys terus kalau ini ambil bushido jelas ya kan hp, mp, akurasi meningkat ya kan pasif you ambil lumayan ya kan yang penting ada hubungannya ya kan nah ini sukuji buat kalian kalau pas main sendiri ya kan nah skill pasif two handed ya kan nah ini juga cocok buat ths guys ya kan nambah damage istilahnya gitulah gampangnya ambil pasif ambil terus apa lagi guys nah ini juga gut speednya first attack evasion attack and certain skill itu ada penambahan damage ya guys enhance agility juga kalau ada agility nya terus pokoknya pasif ini aku ambil ya gak tau ngaruh atau enggak ambil gak masalah skill point buak-buak ya kan terus ini frontliner buat opener kalian sama ini pasifnya juga ambil biar lebih tebal lagi ya guys ya nah gitu sih terus star gem star gem short mastery quick slash ambil ya kan terus play dead exp game ini bisa kalian ganti first attack defense sama itu guys ya kan reflect nah ini kombonya ini kombonya ketika kalian pakai sendiri ini buat MP ya kan buat ngisi MP kalian secara cepat ya kan terus ini frontliner rampage sama finale buat closer ini buat ampere kalian ya kan biar gebuk-gebuknya mantap ini guys terus ada combo ini decoy ya kan buat ampere MP kalian ya kan buat ngisi MP terus nah ini demagernya pakai hammer slam ogre slash itunya gebuk terus sama finale terus ada magic impact lunar slash itu gebuk sama finalenya gebuk buat closer ya guys ya nah itu demagernya 2 itu guys skill demagernya 2 itu tadi kemudian registrate nah registrate ini kalau di bodyguard katanya nggak ngaruh ya guys ya tapi ini kan juga bisa kalian pakai buat ketika kalian battle sendiri ya MP attack terus ini coffee break ya kan ngekill apa ngekill monster restore HP remedial rampage ya kan terus mdev ya kan attack speed boost nah ini terserah kalian ganti-ganti boleh terus kalau buff buff juga nggak pengaruh di bodyguard tapi kalau kalian pakai battle sendiri ini guys buffku sama semua guys buffku sama semua nah mungkin segitu dulu buat sekarang kita lanjut coba daftarin ke bodyguard kira-kira dapatnya seperti apa low budget ini jadinya seperti apa nah ini sebelumnya aku pakai ini kita coba daftarin attacker meter ya kan terus nah meteor breaker sama buster blade ini dua skill yang pakai assault biar damage next kita daftarin nah tuh ya kan powernya 16.900 HP nya nyawanya 42 lumayan banget dulu guys dengan equipment low budget ya guys ya gitu nah oke guys sekarang waktunya kita cobain ya guys ya kita akan ganti ke karakter lain terus kita cobain lihat dia doang yang gepuin altop ya guys dia doang yang ngukulin altop guys kita coba tes kuat gak atau bisa ngekill gak bahkan kita lihat aja kita lihat saja kemampuannya guys oke udah di altop ya guys udah ganti karakter juga waktunya kita coba guys ini sama aja ya guys ya karena pakenya ini namanya bibilung guys kudaftarin sama persis skill nya juga ya kan kita accompany attacker juga sama jadi statnya sama sama yang didaftarin di mercenary atau bodyguard guys kita gasin ya guys ya nih kita gak usah mukulin guys kita gak usah mukulin biar bibilung aja yang mukulin ya kita lari-lari jalan-jalan doang guys gindarin gindarin Aoe doang ya kan kalian tonton naik lah ya ya kan ya ya di ya 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 kan ya 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!